langsung saja teman-teman disini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara untuk menyambungkan setobok tv digital tanah kati 2 new ke jaringan wifi jadi disini sebelum kita menghubungkan teman-teman butuh dongle wifi yang seperti ini oke ini harganya 25 ribuan teman-teman dongle wifi nya nah seperti ini oke tidak kelihatan nah seperti ini lebih kurang teman-teman jadi wajib teman-teman punya alat ini sebelum kita hubungkan ke wifi jadi setoboknya disini ada 2 usb di bagian samping di tanah kati 2 new ada di belakang juga ada oke saya pilih saja di samping tidak masalah belakang atau depan juga bisa oke selanjutnya disini setelah kita masukkan dongle wifi teman-teman tekan menu di remote oke seperti ini kemudian kita pilih yang wifi kemudian disini klik pindai untuk memindai wifi tekan yang di bawah warna hijau di remote untuk pindai nah teman-teman sudah muncul jadi jika dongle nya itu support jika kita pindai maka akan otomatis muncul seperti ini ini artinya bisa kita hubungkan oke nomor 1 saya mau hubungkan nah ini kita masukkan kata sandi terlebih dahulu oke setelah kita masukkan kata sandi ini tekan oke kemudian selanjutnya ini kita klik simpan nah itu teman-teman di atas sudah muter-muter artinya sedang menghubungkan nah itu kalau sudah terhubung ada checklist seperti itu ada checklistnya artinya sudah terhubung oke jika kita tekan menu disini pengaturan jaringan statusnya juga sudah terhubung teman-teman oke artinya ini sudah siap kita gunakan untuk macam-macam upgrade software atau buka youtube di setobok tanaka T2 new nya oke jadi seperti itu cara menyambungkannya teman-teman sekian dan semoga bermanfaat selamat menikmati